PANGERAN KELANTAN Masih kenal dengan sosok Tengku Fahri? Dia adalah Pangeran Kelantan dan mantan suami Manohara. Kisah rumah tangga Manohara dan Pangeran Kelantan Tengku Muhammad Fahri yang berujung perceraian masih sangat menarik di Simak. Manohara yang sudah terlepas dari jeratan cinta Pangeran Kelantan, kini sudah hidup bahagia di Indonesia. Sedangkan Tengku Muhammad Fahri kini ditangkap polisi lantaran dugaan penembakan. Ya, wanita asal Indonesia ini dulu dinikahi Pangeran Kelantan, Malaysia dan bikin geger publik. Sebab, pernikahan Manohara tersebut malah berakhir tragis di mana ia yang masih muda saat itu disebut mengalami kekerasan. Tengku Muhammad Fahri menikahi Manohara yang kala itu masih berusia 17 tahun pada tanggal 26 Agustus tahun 2008 silam. Terima kasih telah menonton!